Di tengah euforia menyambut lebaran, sebuah fenomena yang mencemaskan tengah terjadi di industri tekstil. Modus pengusaha untuk menghindari pembayaran tunjangan hari raya, THR, dengan melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, menjelang periode pembayaran THR kembali mencuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, KSPN, mengungkapkan praktik ini telah menjadi semakin marak. Presiden KSPN, Ristadi, menjelaskan bahwa modus ini terutama ditujukan pada pekerja kontrak atau PKWT yang habis masa kontraknya sebelum jatuh tempo pembayaran THR. Setelah momentum lebaran berlalu, banyak pabrikan membuka lowongan pekerjaan baru, seringkali menarik karyawan dari angkatan kerja baru atau dari pekerja kontrak sebelumnya. Tawaran PHK skala kecil bahkan mulai terjadi di sebagian besar pabrik tekstil. Berdasarkan data KSPN, PHK telah terjadi di beberapa pabrik tekstil menjelang lebaran tahun ini dengan ribuan pekerja terkena dampaknya. Fenomena serupa juga terjadi pada tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan telah memperingatkan pengusaha untuk mencegah modus PHK demi menghindari pembayaran THR. Ancaman sanksi tegas pun telah disampaikan bagi perusahaan yang terbukti menghindari kewajiban pembayaran THR untuk buruh sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 366-2021 tentang pengupahan.